Warga Desa Jambitulo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Marojambi dihebohkan dengan penemuan ular sanca sepanjang 8 meter. Ular raksasa tersebut kedapatan memangsa seekor kambing jantan dewasa milik warga setempat. Video amatir yang diabadikan oleh warga ini berhasil merekam detik-detik warga RT05 Dusun Pematang Kapas Desa Jambitulo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Marojambi saat menangkap ular sanca sepanjang 8 meter. Ular seberat 100 kilogram itu pertama kali ditemukan oleh warga di area rawa perkebunan kelapa sawit. Ular sanca ini kedapatan memakan seekor ternak kambing milik warga Desa Jambitulo. Penemuan ular sanca raksasa bercorak kembang ini pun sempat menghebohkan warga setempat. Syahril, pemilik hewan ternak kambing yang dimangsa ular, menuturkan kronologi penemuan ular besar tersebut. Awalnya ia cemas lantaran satu ekor kambing jantan dewasa miliknya tak kembali ke kandang. Diketahui setiap harinya kambing-kambing milik Syahril dilepasliarkan untuk mencari makanan. Syahril pun meminta bantuan sang adik untuk mencari keberadaan kambing yang hilang tersebut. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya sang adik menemukan ular sanca raksasa dengan kondisi perut membesar di parit area perkebunan kelapa sawit warga yang letaknya lumayan jauh dari kandang. Syahril pun menghubungi warga lainnya untuk melakukan penangkapan ular. Warga desa Jambitulo tampak beramai-ramai menangkap ular sanca tersebut dengan peralatan seadanya. Warga sempat kesulitan melakukan penangkapan lantaran kondisi semak parit dan mendapat perlawanan dari ular. Namun setelah berusaha keras, ular pun akhirnya berhasil ditangkap warga dalam keadaan hidup. Saat ini ular sanca itu diamankan oleh warga sekitar, kuna dilepas liarkan kembali di habitatnya. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Nuriko Ejaya Nusantara TV melaporkan.